selamat menikmati Bersama CE untuk sharing ataupun tutorial Canva yang terkini daripada CE Kalau korang search di YouTube memang ada banyak-banyak jenis tutorial pasal Canva dan CE pun tidak mahu ketinggalan juga untuk sharing sedikit pasal Canva ni juga sebab CE tahu ramai di luar sana yang mahu belajar cara guna Canva tapi bila tengok YouTube banyak yang bahasa Inggeris dan bukan semua orang faham bahasa Inggeris walaupun yang teknik tu lagi penting sebenarnya daripada apa yang orang tu tengah cakap macam CE mencakap pandai sangat Inggeris tu tidak juga tapi CE cari yang versi bahasa Melayu untuk tutorial dia video dia sangat-sangat-sangat sedikit so CE harap CE boleh menyumbangkan sedikit apa tu? macam mana? CE harap CE boleh bagi sharing yang terbaik dengan orang yang cari tutorial Canva ni dalam bahasa Melayu so hari ni CE mau share dengan korang pasal animated social media CE akan tunjuk sedikit contoh satu atau dua contoh macam mana untuk buat animated social media post so let's go to my screen ok, disini kita pilih size animated social media ok, dan kita tengok sini di sebelah kiri ni dia ada banyak template jadi boleh pilih mana-mana template yang kamu suka scroll sampai bawah dia ada macam-macam-macam-macam pilihan so kalau ada yang berkenan kamu klik je dan kamu edit je apa yang ada di template yang ni ok, kita cari satu contoh contoh lah kita ambil mana ni cepat terlalu banyak pilihan jadi kita ambil je mana-mana ok, contoh lah yang ada gambar copy ni ok, dalam template ni kita boleh ubah warna elemen yang ada tapi kalau macam cawan tadi tidak boleh ubah warna yang ni kita boleh ubah warna dia punya tulisan kita boleh ubah warna ok, kamu tekan je warna yang kamu suka ok, dia boleh tukar lalu yang elemen ni pun dia boleh tukar warna kalau kamu tekan yang di sebelah atas ni dia ada warna minis kamu boleh tukar warna ok, ini pun boleh tukar ok, apa elemen yang ada bila kamu tekan di atas tu dia ada option untuk tukar warna, kamu boleh tukar warna kalau kamu tekan dia tiada option tu jadi minis kamu tidak boleh tukar dia punya warna macam ni tidak boleh tukar warna sebab tiada option di atas tu untuk tukar warna so, kalau nampak macam plan je background ni pun boleh tukar warna juga dan kamu boleh buat dia animated kalau kamu buat dia animated macam ni kamu tekan yang background tu bila kamu tekan background kan ada frame biru keluar tadi kan ok, lepas tu tekan animated dan boleh buat animation macam ni yang tiada simbol crown belah bawak kanan tu minis free kalau yang ada crown macam ni ni pro punya version je baru ada, baru boleh guna background ni boleh tukar warna tengok apa warna yang sesuai terang ni apa, hilang terus ni nampak macam terang ni next ni nampak macam simple and sweet ok, so itulah dia kalau kamu guna temple, kamu akan dapat macam ni ok, si I akan tunjuk kamu macam mana kamu boleh buat animated post sendiri kamu create new page lepas tu kamu pergi di bahagian element kalau kamu mahu senang cari yang animated kamu boleh apply filter animated dan kemakannya akan jumpa yang animated ok, si I ambil satu contoh contoh lah si I mau buat satu ayat yang animated si I mau tulis turn it up turn it up up, up, up turn it up up, up T U R N ok, turn ok, kalau guna tablet ni payah sikit kena resize satu-satu kalau kamu guna browser guna laptop kamu boleh resize dia sekaligus tapi kalau guna iPad ni satu-satu si I belum jumpa lagi cara macam mana mau kasih resize dia satu kali macam ni ok si I cuba kita try ok, diharap bersabar dengan si I ok besar pula tulisan ni kan resize satu-satu ok, ok, ok resize T U R and turn T U R and turn ok resize kalau dia tidak center ke apa jangan risau nanti kita boleh kasih center dia satu kali once dia dah align macam ni kita boleh susun dia cantik-cantik sekejap lagi ok resize dulu baru susun susun belakang yang penting size dia kita kasih sama dulu size dia tidaklah sama represent kita bagi dikelainan sikit supaya dia nampak unique ok mau kasih center dia kamu tekan semua dan kamu tidy up tidy up guna option tidy up dia sudah sama jarak antara huruf sudah sama jarak so mau kasih tengah-tengah dia pula kita pilih lagi semua tekan tekan down dan positionkan dia di middle ataupun boleh juga kamu guna jarik guna jarik kasih center dia di tengah ok lepas tu kita letak perkataan huruf seterusnya iaitu it up ini contoh si I tengah bagi contoh contoh social media post yang ada perkataan yang bergerak-gerak macam ni bukanlah bergerak kira-kira kanan dia macam kan dia macam neon terus itu turn it up 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 turn it up up ok ok disini disini ok resize dan susun dia cantik-cantik kalau kamu guna edit guna browser dia lagi cepat sebab boleh tekan-tekan mouse kalau guna ipad ataupun tablet ataupun mobile phone dia lambat sikit lah hari ni si I tiap guna browser si I tunjukkan macam mana kamu boleh edit guna phone ataupun tablet ataupun ipad apa-apalah selain daripada komputer dan yang ni disebabkan dia berjarak kita tiap boleh tekan tidy up nanti dia jadi berdekat pula ok next ialah kita cari gambar speaker type speaker search ada gambar speaker ok turn it up up turn it up turn it up guna speaker jadi kita cari gambar speaker dan kita tukar dia punya background cantiknya merah ni ok tapi ok inilah merah ni comel so kita ambil merah ni dan dia kebawah sangat jadi kita select semua bagi kecil sikit dan kasih taruh atas sikit untuk bagi ruang speaker di bawah ni dan seterusnya si imo duplikat si imo duplikat yang up ni si imo buat dia up 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 macam ada echo echo ok u select u dan p duplikat dan letak di bawah ok si imo akan duplikat dia dua kali si imo taruh di backward dulu ok kecil sikit ok lepas tu duplikat lagi satu kali ok duplikat lagi satu kali bagi kecil lagi bagi ni nampak macam up 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 tu up up bagi tengah tengah bagi tengah ok speaker ni kita positionkan dia di sebelah jadi kita flip and bagi sangat sikit voila ya tu dia ini kalau kamu tambah audio sound pun boleh tapi hari ni si imo tidak tunjuk macam mana letak sound tapi kalau kamu tekan audio belah kiri tu kamu boleh cari sound yang kamu mau tapi hari ni tipe si tak tunjuk ok yang ni pun kamu boleh animate kamu tekan background dan tekan animation tu dan kamu boleh pilih animation yang kamu mau yang sesuai lah dengan kamu punya pose no no haa ni yes yes ini neon no no scrapbook yang tadi jugalah haa ni ok 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 dah jadi ok siap ok ni si ibu nak pause dulu so itulah dia sedikit tutorial macam mana kamu mau buat animated social media pose kamu boleh guna cara si ini dan kamu boleh design kamu punya design sendiri haa macam ok ok atau ok jadi sebenarnya dia sangat simple kalau kamu buat animated pose animated yang gerak gerak tu kalau kamu mau buat sendiri korang boleh pilih apa element yang kamu mau kasih masuk apa apa tu tulisan macam mana ayat macam mana gambar apa kamu boleh kasih masuk apa yang kamu suka mau kasih masuk suka hati kamu kan mau kasih masuk apa so si i cuma tunjuk macam mana macam mana kamu boleh buat benda tu si i bagi kamu idea macam mana kamu boleh buat kamu punya sendiri animated design dia ada banyak dia sudah ada design sedia template dia banyak kamu boleh pilih mana-mana tapi macam kalau kamu tidak berapa berkenan dengan template yang sedia ada kamu boleh buat sendiri kamu punya design so kamu pilih je kalau kamu pergi bahagian template tu kamu pergi filter kamu pilih yang filter animated jadi apa-apa elemen yang kamu search kamu akan jumpa yang bergerak-gerak yang animated jadi tiada gambar kaku elemen kaku disitu kamu pergi pilih siap-siap animated kamu kasih filter animated supaya kamu jumpa gambar yang gerak-gerak saja ok so simple terijakkan kamu pun boleh buat si rasa kamu lagi kreatifkan daripada si kan so kalau kamu sudi kamu boleh drop korang punya design animated design di ruangan komen si pun tengok design kamu macam mana si pun baru belajar so kita sama-sama belajar boleh kan ok so si harap si jumpa lagi kamu di next canvas tutorial expert and simple canvas tutorial bersama si bersih bahasa melayu so kita jumpa lagi thank you join live thank you for watching take care on my next live if you like this video please subscribe subscribe Terima kasih.